Partai Keadilan Sejahtera, PKS dan Anies Baswedan melakukan joget bareng masal alias flashbomb ke Stadion Patriot Chandra Baga Bekasi, Jawa Barat. Usai acara bertajuk senam bersama Anies batal digelar pada Sabtu pagi, tanggal 29 Juli tahun 2023. Flashbomb dimulai dari posko pemenangan Anies PKS yang berlokasi di Ruko Bumi Satria Kencana, Kelurahan Jakasampurna, Bekasi Barat. Dari lokasi itu, Anies mengendarai mobil jeep terbuka ditemani beberapa pengurus PKS kota Bekasi. Anies tampak berdiri dan melambaikan tangan keratusan pendukung PKS yang berada di sepanjang jalan posko pemenangan hingga area stadion. Kehadiran Anies disambut sorak-sore ratusan pendukung yang membawa spanduk bergambar dirinya. Pekik Anies Presiden mengiringi mantan gubernur DKI Jakarta itu. Semula PKS hendak menggelar acara senam bersama Anies di Stadion Patriot Chandra Baga. Tapi itu batal. PKS menyebut PLT Wali Kota Bekasi Tri Adianto mendadak membatalkan izin penggunaan stadion secara sepihak. Jurubicara PKS Muhammad Iqbal menyayangkan sikap arogansi PLT Wali Kota Bekasi. Padahal, kata dia, semua prosedur yang disyaratkan telah dipenuhi oleh PKS. Itu bukti bahwa upaya menjegal dan melemahkan Anies itu terjadi. Cara-cara seperti ini tidak zamannya lagi, di era keterbukaan dan demokrasi. Harusnya para kandidat diberi kesempatan bertanding dengan sehat dan adil, ujar Iqbal mengecam. Pemerintah Kota Bekasi menepis tudingan itu. Pemko Bekasi menjelaskan, izin penggunaan stadion dibatalkan karena stadion akan menjadi lokasi pertandingan pekan kelima Liga 1 antara bayang kara presisi melawan PSM Makassar pada Sabtu malam. PLT Wali Kota Bekasi Triadianto sendiri mengakui sebelumnya telah menandatangani izin pemakaian stadion. Belakangan, ia menyadari ada regulasi PSSI terkait kesiapan pertandingan Liga 1. Dan ia telah menyurati Ketua DPDPKS Kota Herikoswara mengenai hal itu. Saya juga mohon maaf kepada Panitia yang sudah mempersiapkan acara tersebut. Ucap dia.